Micromanaging adalah masalah yang rata-rata dialami oleh atasan. Bukan cuma direktur, bukan cuma CEO. Tapi di manajemen level gitu ya, level head segala macem. Pokoknya pemimpin biasanya punya masalah soal micromanaging. Apa itu dan kenapa kemudian itu jadi salah? Kita akan bahas di konten Work Life Trampoline. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work Life Trampoline. We're still hustling because we love what we do, we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya mau buat kamu bahagia. Go kid up. Work Life Trampoline, baby. SJW mesti tahu, komika tuh gak pernah menganggap SJW terlalu serius. Sebalik ya, tapi SJW serius banget nanggapin komika. Orang semuanya milih Ahok, lu memilih Anis itu kenapa sih? Gue udah penasaran. Ya Allah, ini orang mau aneh, mau stop, atau mau melawan arus tuh. Pola dapet foto TTP gak? Mau ngingetin aja, Work Life Trampoline tuh ada siniarnya ya di Spotify. Jadi lu bisa dengerin, buka Spotify, terus Work Life Trampoline, nanti akan ketemu. Nah, si Work Life Trampoline ini, kalau format yang senior, itu ngebacain email. Jadi kalau misalkan lu suka nonton video-video ini, terus ada rasa penasaran terkait karir dan bisnis, silahkan email aja ke seniorwlt.gmail.com, abis itu tunggu pertanyaan lu dijawab, kalau dijawab. Kadang-kadang ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena sudah diwakiliin sama pertanyaan lain yang sudah pernah gua jawab. Jadi, kalau lu pantau terus episode-episodenya, lu akan menyadari bahwa, oh ini mirip sama gua, ini mungkin punya gua gak dibahas gitu, karena lebihnya. Di Work Life Trampoline kali ini yang pengen gua bahas itu adalah masalah micromanaging. Micromanaging, mikro adalah kecil, managing tuh mengelola yang kecil-kecil intinya. Padahal dia tuh jabatannya udah tinggi. Salah satu karakteristiknya adalah kerjaan lu dikerjaan dengan atasan lu. Itu aja. Lu mau ngerjaan apa? Kerjaan dengan atasan lu. Atau atasan lu, bukan atasan lu langsung. Kalau atasan lu langsung udah pasti. Tapi, direkturnya misalnya nge-bypass atasan lu untuk mempertanyakan pekerjaan lu seperti apa. Gitu kurang lebihnya. Itu namanya micromanaging. Itu bukan cuma ada di perusahaan-perusahaan. Di pemerintahan juga banyak. Salah satunya, gak usah nyebut nama, ada sensitif. Tapi intinya ada banyak kepala daerah, yang kemudian kayak mengambil alih apa yang jadi tanggung jawab atasannya dia. Misalnya gubernur yang mencoba untuk menyelesaikan semua masalahnya. Padahal masalah-masalah yang dia coba untuk selesaikan ini, ini ada ada tanggung jawabnya wali kota, ada tanggung jawabnya dinas tertentu, dan segala macem. Menyelesaikan ya, bukan mendengar. Bukan yang, silahkan lu mau ngomong apa sama gue. Oh ya oke kalau gitu, nanti saya kabarin gitu. Bukan yang kayak gitu, tapi denger, oh itu harusnya gini, 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 gini. Eh lu, gini, lu gini, lu gini, 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 selesai gitu. Nah itu, itu tidak benar karena beberapa alasan. Oh, nanti deh kita sampai ke sana. Gue balik lagi ke kondisinya dulu deh. Nanti kita akan sampai ke sana. Kenapa itu salah dan kenapa sebaiknya itu dihentikan. Tapi di perusahaan-perusahaan, micromanaging itu biasanya terjadi karena A, si pemimpin ini, entah itu group head, atau team leader, atau manager, atau C-levelnya, itu apa istilah yang paling tepat ya, yang paling enak untuk dipakai. Antara dia nggak percaya sama bawahannya langsung yang harusnya report ke dia, jadi ada lu, ada head, sama ada dia. Antara ini orang nggak percaya sama yang ini, karena kerjanya jelek, atau apapun lah itu. Atau emang orangnya gampang triggered aja gitu, gampang kepancing. Dia ngeliat ada masalah, di tatanan praktek gitu ya, di tatanan tactical, lalu karena mungkin emosi gitu, bukannya ngomong sama tasannya langsung, dia langsung ke anak buahnya. nah, jadi ada aspek itu. Atau mungkin orangnya baru, jadi ini biasanya terjadi di orang yang baru naik jabatan. Biasanya kerja di sini, kemudian dipercaya untuk naik. Biasanya, micromanaging di level-level seperti ini terjadi karena dia biasa di lapangan, dia biasa ngerjain teknis. Sehingga, instingnya tuh ngebawa dia untuk turun lagi, turun lagi, ngerjain urusan-urusan teknis. Pernahal udah ngerjain urusan dia lagi. Atau, dia begitu lama ada di tatanan tactical gitu ya, ketika dia naik jabatan, dia masuk ke jabatan yang dia belum pahami. Dan habis itu dia nggak belajar untuk memahami dan nggak, tidak kunjung mengisi jabatan dan tanggung jawab tersebut. Sehingga, karena dia ngeblank gitu ya, nggak tahu apa yang mesti dikerjain, akhirnya dia pikir, yaudah, gue kerjain yang bisa gue kerjain. Yang mana itu sebenarnya adalah kerjaan anak bawahnya dia. Nah, jatuhnya micromanaging lagi. Nah, sekarang, kenapa micromanaging itu jelek atau tidak boleh dilakukan? Karena micromanaging itu memberi ilusi kita kerja, padahal itu bukan kerjaan kita. Kebayang nggak? Itu jebakan itu. Kayak kita kerja, kayaknya kita sibuk gitu. Tapi itu bukan kerjaan kita. Ketika kita sibuk melakukan sesuatu yang bukan pekerjaan kita, kita jadi tidak mengerjakan pekerjaan kita. ilustri yang paling sering gue pakai adalah arsitek, mandor, dan tukang. Di dunia karir, di dunia bisnis, di dunia politik, ada banyak arsitek yang ngerjain kerjanya mandor, dan mandor yang ngerjain kerjanya tukang. Mandor itu kan yang mengelola produksian gitu, yang mengelola pembangunan rumah. dia yang memastikan semuanya datang tepat waktu, bahan datang, lu kerja, lu kerjanya ini, dia pemimpin proyek sih intinya. Itu mandornya. Yang berarti mandor itu seharusnya nggak ngayak semen. Mandor itu nggak ikut ngaci gitu, ngaci lagi. Mandor itu nggak ikut masang-masang batu bata. Kenapa? Karena kalau mandornya sibuk masang-masang batu bata, sibuk ngebangun gitu ya, bata, kasih semen, bata, kasih semen, dia jadi nggak ngerjain pekerjaannya secara utuh, dia nggak tahu siapa aja yang telat, dia nggak tahu bahkan siapa yang nggak datang, dia nggak tahu apa yang terjadi di pekerjaan lain, di proyek yang sama, nggak tahu tuh dia. Karena matanya ke tembok ini. Padahal mandor harusnya nggak di situ, mandor harusnya keliling-keliling. Memantau gitu. Dan apa yang terjadi kalau mandor ngerjain kerjaan tukang? Tukangnya nggak kerja. Iya kalau misalkan tukangnya jadi makan gaji buta, eh happy nggak kerja, kerjaan gue di kerjaan bos. Iya. Tapi gimana kalau tukangnya itu punya semangat kerja yang tinggi? Jadinya dia bingung gitu. Gue, kerja apa ini gue? Abis itu, kenapa bos gue nggak beri? Gue salah. Kasih tahu salahnya dimana dong? Supaya gue bisa perbaiki. Ini tuh apa gitu? Orang anak buah yang punya semangat kerja. Tapi ngeliat kerjanya diambil alih. Itu akan jadi bingung gitu. Gue mesti, termasuk kalau misalnya ada head yang kerjanya diambil alih sama atas. Jadi misalkan ada direktur, ada head, ada anak buahnya. Direkturnya itu turun ke sini ngomong ke anak buahnya. Ini kan bingung. Gue nih ngapain di sini? Lu tuh nggak percaya sama gue kenapa gue salah? Ada masalah perut. Apa nih masalahnya? Ini bingung nih orang ini. Jadi, salah satu kendala micromanaging itu adalah menghilangkan semangat kerja karena orang jadi demotivasi ya. Maksudnya dia jadi nggak kerja. Karena dia mempertanyakan posisi dan peran dia di situ, di perusahaan. Atau orang jadi nggak belajar. Si orang yang salah ini, yang kerjanya di bypass, jadi nggak belajar gimana caranya untuk mengisi jabatannya. Mengisi pekerjaannya dengan sangat baik. Dan di tatanan yang lebih bahaya lagi adalah ketika atasannya turun ke bawah, dia jadi nggak melakukan pekerjaan dengan baik. Arsitek, ngerjaan-kerjaan mandor, itu membuat arsiteknya jadi nggak kerja dengan benar. Nah, bayangin di perusahaan kayak gitu. Kalau direktur, itu terlalu banyak nukang, dia nggak usah direktur deh. Kalau pimpinan banyak ngerjain tukang gitu ya, kerjaan-kerjaan tukang artinya ngerjain hal-hal yang yang taktikal gitu, yang dibawa gitu. Dia jadi nggak punya peripheral vision gitu. Dia nggak bisa ngeliat sekitar, nggak punya helikopter view untuk ngeliat sesuatu lebih tinggi. Karena dibutuhkan sebenarnya. Dia dibutuhkan, dia tuh ditaruh di situ untuk mengelola semuanya, bukan cuma untuk mengerjakan satu hal. Kalau cuma mengerjakan satu hal, ya dia dibiarin di situ. Tapi ketika diangkat ke atas kan, supaya bisa mengelola banyak. Kan kalau misalkan yang dikelola banyak, berarti kan yang dikerjakan sedikit. Itu kurang lebihnya. gue adalah orang yang micromanaging lama sekali. Karena sebenarnya sih, karena gue tidak punya kemampuan untuk mengajar. Tidak punya kesabaran untuk mengajar. Akhirnya semua yang kerja sama gue tuh kapasitasnya di bawah mulu. Karena kapasitasnya di bawah mulu, akhirnya gue take over mulu. Itu juga terjadi sama Comika. Sampai pada akhirnya, gue jalanin perusahaan berdua dengan Angga Dendri. Dan Angga Dendri, langkah pertamanya sebagai co-CEO adalah meng-hire HR. Tadinya tidak ada. Tidak ada orang HR. Tidak ada sama sekali. Jabatan itu dilapis sama jabatan lain yang berarti tidak optimal. Dan akhirnya, yang terjadi setelah ada orang HR, baru kemudian ada rekrutmen yang lebih jelas, ada pelatihan yang lebih proper, itu pun masih banyak kurangnya, tapi itu masih diperjuangkan. Setidaknya, arahnya udah benar. Dan apa yang tadinya gue kerjakan sendiri, dikerjakan banyakan. Salah satunya, yang lu lihat dan lu rasakan langsung adalah komodomenoy. Dulu sebelumnya tuh yang ngerjain gue semua. Orang tuh cuma sedikit, tapi karena rolnya tuh banyak gue ngerjain. dan kelihatan kan akhirnya ketika gue punya tim dan timnya baru, timnya belum punya kapasitasnya, karena terlambat gue mengisi kapasitas orang-orang baru ini. Nah, buat lu dan perusahaan lu, ini gue ngomong ke pengusaha dulu ya, kalau lu micromanaging, lu akan capek terus, kemungkinan besar lu akan marah-marah mulu. Dan, kalau lu micromanaging, lu gak melakukan pekerjaan lu sebagai seorang entrepreneur dengan benar. yaitu ngeliat big picture-nya gitu. Ngeliat performa perusahaan, ngeliat revenue yang masuk, ngeliat OPEX-nya, terus ngeliat efisiensi atau ketidak efisiensian di beberapa tempat. Terus melihat ada yang aneh dengan tren yang terjadi di perusahaan lu selama beberapa tahun. Terus lu jadi gak punya kemampuan untuk belajar, perusahaan serupa di tempat lain seperti apa. Dan lu jadi gak punya kesadaran untuk mikir bahwa oh harusnya gak gini. Salah. Harusnya gak gini. Bisnis modelnya gak gini. Ini gue lagi ngomongin masalah gue aja sih sebenarnya gue gak ngomongin siapa-siapa. Tapi, baru setelah gue tidak micromanaging, gue bisa mencermati salahnya perusahaan ini selama ini di mana. Dan baru bisa mulai menawarkan solusi yang sebenarnya seperti apa. Yang mana sebelumnya gak bisa, gak punya waktu, gak punya ruang untuk melihat itu. Terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Arsistik ngerjain mandor, mandor ngerjain kerjaan tukang. Gak bisa. Jadi, lu mesti belajar untuk berhenti micromanaging. Karena itu baik untuk bisnis lu. Lu melakukan micromanaging sekilas tampak seperti sesuatu yang baik karena lu lagi berusaha untuk menolong perusahaan lu. Tapi itu kayak ngasih obat merah ketika tangan lu ada bintik-bintik. Di saat sebenarnya penyakitnya penyakit dari dalam gitu. Ini tuh cuma gejala doang. Penyakit sebenarnya itu di dalam tubuh lu yang mesti diperbaiki gitu. Nah, untuk orang yang bekerja kantoran, kalau lu adalah staff ya, bukan staff, maksud gue lu adalah karyawan tapi lu level head, lu juga mesti belajar untuk mengisi jabatan yang diberikan kepada lu. Karena yang di bawah lu jadi males kerja. Jadi males gitu. Dan kalau misalnya lu bilang, ya soalnya soalnya ini disuruh ini itu pada gak ngerjain. itu kan gambaran lu sebagai pemimpin. Gimana caranya lu mimpin? Kok anak buah lu jadi gak gak bener kerjanya? Gak lu kontrol? Gak lu cek secara rutin? Gak lu ajarin? Apa gitu? Kalau lu bilang, ya biar anak buah gue gak bisa kerja. Ya bisa atau gaknya dia kerja kan tergantung atasannya. Kan atasannya langsung lu. Gak bisa minta tolong CEO dong. Nanti CEO nanti jadi arsitek ngerjain kerjaan mandor. Kerjaan lu tuh. Kerjaan lu untuk mengatur itu. Kerjaan lu untuk membimbing itu. Kerjaan lu untuk mengajari itu. Itu kerjaan lu. Pokoknya apapun yang jadi alasan lu micromanaging itu sebenarnya yang menggambarkan secara tidak langsung kelemahan lu. Jadi lu mesti mesti berhenti juga. Karena kalau enggak lu gak akan mengisi itu. Gue tahu secara instinktif lu akan kayak Antonio Valencia Antonio Valencia kan winger sebenarnya. Tiba-tiba dia jariin fullback kan. Nah ketika dia jari fullback instinknya tuh maju-maju mulu dan secara instink tuh dia gak gak narik mundur gitu. Gak gak bertahan gitu. Dia gak tahu mana yang mesti ditutup. Dia gak bisa ngebaca lah. Gak bisa ngebaca permainan. Karena emang gak disitu mainnya. Tapi lama-lama harus bisa. Kalau enggak ya lu dipecat gitu. Terus bisa ngisi jabatan lu. Ya semoga semoga cukup membantu. Semoga bisa jadi wawasan dan moga-moga kita sama-sama mengurangi praktek micromanaging di tempat kita bekerja. Thank you. Sampai ketemu di Work Life Trampoline berikutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di